Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar terbaru dilaporkan surat kabar Israel Harits Ratusan tentara Israel alami gangguan psikologi Usut punya usut, ternyata gangguan psikologi yang dialami Usut punya usut, ternyata gangguan psikologi yang dialami ratusan tentara Israel Usai dibombardir netizen Indonesia Kekuatan netizen Indonesia memang tak diragukan di media sosial Apalagi mayoritas muslim Indonesia kuat hubungannya dengan Palestina Misalnya saja, Azam Mujahid Izzul Haq dalam akun Ad Azam Izzul Haq Menjadi salah satu yang mendukung aksi netizen untuk menyerbu akun-akun militer Israel Surat kabar Israel Harits mengungkapkan Ratusan tentara Zionis Israel kini mengalami gangguan psikologis Saatnya netizen Indonesia menunjukkan kekuatan julidnya Kita bantu mereka untuk semakin putus asa dengan nge-troll di akun IG mereka Jihad visabililah, tulisnya Tentara IDF menggunakan platform media sosial mereka untuk membangun opini Dan membagikan foto-foto keseharian mereka ketika bertugas Hal ini memancing reaksi dari warganet di seluruh dunia termasuk Indonesia Warga Indonesia gencar menyerang akun Instagram para anggota IDF Beberapa warganet menuliskan Free Palestine, Child Killer, dan Teroris Seorang warganet Indonesia dengan nama akun Ed Gresinov Membagikan daftar 50 akun Instagram tentara IDF untuk digeruduk Bahkan dia juga membagikan nomor WhatsApp tentara IDF Serangan digital yang dilakukan netizen Indonesia sesuai target Warga Indonesia ramai-ramai mengeruduk akun Instagram tentara pasukan pertahanan Israel IDF Mereka melontarkan kritik, bahkan tak jarang umpatan kepada tentara IDF Karena telah membunuh warga Gaza, terutama anak-anak dan perempuan Israel telah menerjunkan pasukan cadangan ketika pejuang Palestina Hamas Melancarkan serangan mengejutkan ke Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 Serangan ini membuat Israel kewalahan Sehingga seluruh muda-mudinya yang telah mengikuti wajib militer Dipanggil untuk bertugas Akun seorang tentara IDF at Michael Metzoff dihujani hujatan oleh warga net Indonesia di kolom komentar Dengan menyebutnya sebagai pembunuh bayi, teroris, dan pergi ke neraka Hujatan warga Indonesia itu membuat Metzoff marah dan mentalnya terganggu Dalam sebuah unggahan di Instagram, Metzoff mengatakan Dia sangat terganggu dengan komentar warga net Indonesia yang menghujatnya habis-habisan Metzoff mengatakan, dia sudah terbiasa dengan hujatan yang dilontarkan kepadanya sejak awal perang Namun dalam beberapa hari terakhir, hujatan dari warga net Indonesia membuatnya meledak Dalam dua hari terakhir, mereka warga net Indonesia membuat saya meledak dengan reaksi seperti itu Karena Palestina Banyak orang mengatakan, Anda seorang pembunuh Bagaimana rasanya tanganmu berlumuran darah? Kata Metzoff Metzoff juga mengeluhkan banyak warga net Indonesia yang melaporkan akun Instagramnya Hal ini membuatnya geram sekaligus putus asa Dalam video yang diunggahnya, Metzoff meminta bantuan kepada followernya Untuk melawan warga net Indonesia dengan melaporkan akun-akun tersebut Aku mengandalkanmu teman-teman, semoga kalian bisa membantuku Ujar Metzoff Seorang tentara IDF lainnya dengan nama akun Add Eden Season Mengaku geram dengan berbagai hujatan yang membanjiri akun Instagramnya Dalam sebuah video yang diunggahnya, Add Eden Season mengatakan Dia tidak akan terpengaruh dengan komentar buruk yang muncul di Instagramnya Saya membuat video khusus untuk semua orang yang menulis komentar buruk di akun Instagram saya Entah dari mana datangnya, kalian tidak akan membungkam saya Saya akan terus mengatakan kebenaran, silahkan lanjutkan Saya akan menghapus komen kalian dan memblok kalian Ujarnya Akibat hujatan warga net Indonesia, Add Eden Season dan beberapa akun tentara IDF lainnya Diubah menjadi private, agar tidak ada yang menyerang mereka Di kolom komentar Bahkan beberapa akun tentara IDF sudah hilang Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Ikadi Kiai Haji Ahmad Kusyairi Suhail menilai Apa yang dilakukan oleh netizen Indonesia dengan membanjiri komentar di akun-akun militer Israel Termasuk bagian dari jihad visabilillah dan dukungan untuk kemerdekaan Palestina Hal ini berlandaskan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW Perang itu tipu muslihat dan siasat Hadis Riwayat Bukhari no.3029 dan Muslim no.1740 Kiai Ahmad Kusyairi mengatakan Hadis tersebut menegaskan bahwa dalam peperangan ada hal-hal yang diperbolehkan Yang dalam kondisi aman dan normal tidak diperbolehkan Termasuk dibolehkan melakukan siasa dan tipu muslihat kepada musuh dalam perang Demi menyerang mereka dan menimpakan kekalahan kepada mereka Tanpa menyebabkan kerugian di kalangan kaum muslimin Menurut Kiai Kusyairi, apa yang dilakukan netizen termasuk bagian dari strategi perang? Dan pada era digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi dewasa ini Jihad Bilisan, jihad dengan lisan di media sosial menjadi sangat penting dan efektif sekali Termasuk ketika netizen Indonesia ngebully dan membanjiri komen di akun Twitter, Instagram, Facebook dan lainnya Yang dimiliki oleh tentara Zionis Israel yang menjajah Palestina Dan membom secara brutal Gaza dan sekitarnya Dan ini bagian dari jihad visabilillah dalam bentuk jihad bilisan Juga termasuk bagian strategi dan siasat perang Sebagaimana disinggung Nabi SAW di atas Kata Kiai Kusyairi Aturan Tentara IDF Main Medsos Pada Januari 2022, KN News melaporkan IDF akan berupaya membuat kode etik bagi tentara dan perwira yang aktif di platform media sosial IDF telah membentuk sebuah gugus tugas dengan tujuan menciptakan seperangkat aturan yang jelas Untuk dipatuhi oleh personal IDF di media sosial Gugus tugas tersebut akan mencakup sejumlah jenderal IDF Serta pakar media sosial dari luar militer Israel Tujuannya adalah untuk fokus pada penetapan pedoman yang jelas Tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh personal aktif Di platform media sosial seperti Instagram, TikTok dan Twitter Meskipun peraturan media sosial saat ini ditetapkan untuk tentara Sebagian besar peraturan tersebut masih belum ditegakkan Tentara dan perwira IDF dilarang mengunggah foto ke media sosial Dan mengenakan seragam militer Mereka juga tidak dibolehkan mengunggah informasi apapun Yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di militer atau pangkalan tempat mereka beroperasi IDF menyadari dan mempelajari tren yang berkembang di ruang digital Kata juru bicara IDF menanggapi laporan KN News Pekerjaan awal di korps pendidikan dan pemuda telah mulai mengkaji dan mengadaptasi Kode etik IDF di era digital IDF menekankan bahwa perubahan strategi media sosial Masih dalam tahap awal dan belum disetujui dan dilaksanakan Nah pemirsa Insiklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton